Untuk kemajuan desa, Bupati Sambas Haji Adbah Rumin Sohaili mengajak pemerintah desa melek digital, sehingga masyarakat desa bisa mengenal teknologi dunia maya untuk mempromosikan produk unggulan desa. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas saat membuka kegiatan Bursa Pertukaran Inovasi Rabu 31 Juli di Pasar Tradisional Desa Sekura, Kecamatan Tuluk Ramad. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sambas Adbah Rumin Sohaili berkesempatan meninjau kreasi inovasi desa yang ditampilkan panitia pelaksana, serta berdialog tentang hasil inovasi yang ditampilkan pada kegiatan Bursa Pertukaran Inovasi tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Sambas mengajak para peserta yang hadir untuk lebih meningkatkan karya inovasinya, terutama dalam penggunaan digital, sehingga masyarakat desa bisa mengenal teknologi dunia maya untuk mempromosikan hasil desanya. Kedepan desa akan kita hadirkan desa digital, seperti Trigalu, Trigalu pun kecamatan, kecamatan Gali. Sudah menjadi desa digital, artinya apa bagaimana soal-soal organisasi, mengurus surat, urusan-urusan, kedesaan, kemasyarakatan sudah mempunyai internet. Jadi, masyarakatnya sudah diperkenalkan dengan dunia maya, internet. Ayo menarik juga, mudah-mudahan juga desa-desa kita nanti bisa dibuat semacam ini sehingga masyarakat desa mengenal teknologi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari Bursa Pertukaran Inovasi yang dilaksanakan, seperti kemajuan ekonomi dan peningkatan efektivitas pemerintah desa dalam mengwujudkan pembangunan. Program Inovasi desa secara umum adalah dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pendesaan, serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemanitiaan desa. Sedangkan tujuan secara khusus adalah dalam rangka satu, meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa melalui proses pengelolaan pengatauan setiap sistem batis. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam melincangkan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Tiga, memfasilitasi peningkatan kapasitas desa melalui penyediaan peningkatan kapasitas teknis berdasarkan kebutuhan desa dalam menunjukkan replikasi kegiatan inovasi desa. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keadaan pembangunan manusia yang ada di desa. Kita berharap pada saat ini, betul-betul kita memanfaatkan secara baik untuk bisa dilakukan inovasi-inovasi bagaimanapun kita dengan kearifan vokal masing-masing. Dengan kearifan desa kita masing-masing, apa yang puas dan cocok untuk desa kita, untuk kita lakukan inovasi. Apa inovasi kita terkait dengan desa kita. Tentu kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak cocok dengan kampung kita. Memaksakan sesuatu, memilih sesuatu, tapi tidak cocok, tidak pantas, tidak layak dan belum cocok untuk kampung kita. Jadi kita harus memilih terobosan-terobosan inovasi yang sesuai dengan kearifan vokal kampung kita.